Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar setia, para pemeriksa setia Jandr al-As'ariah yaitu yang menanyakan tentang makna lafad la ilaha illallah para pemeriksa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat dalam gitar Shafinatul Najah kemudian disyarahnya ke syufatul shajjah disyarah oleh Syekh Bizaqariyah Ben Syaraf Anawawi dikatakan bahwasannya makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak dalam wujudnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan satupun kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala lafad la ilaha illallah ini disebut dengan kalimat tawkhid yaitu kalimat yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa disebut dengan kalimat tawibah kalimat-kalimat yang bagus yang baik kemudian bisa disebut kalimat tulikhlas kalimat yang selamat menyelamatkan ko'ilnya yang mengucapkannya yaitu sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Ali Karamawajah pernah meminta kepada Rasulullah SAW meminta sebuah zikir yang nilainya lebih berat daripada dunia seisinya oleh bagian Nabi Muhammad SAW diberikan zikir yaitu berubah la ilaha illallah kemudian la ilaha illallah itu juga termasuk afdalul zikri jadi afdalul zikri la ilaha illallah seutama-utama zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah oleh zaman Nabi-Nabi dulu sampai Nabi Muhammad SAW wa afdalul maghultu wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahya kalimatul tawkhid walikhlas wahya ismullahi la alham jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah seutama utamanya zikir atau zikir yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang berzikir itu la ilaha illallah ini namanya zikir nafi isbat la ilaha itu nafi illallah itu isbat la ilaha illallah la ilaha illallah itu nafi isbat ada yang berzikir dengan Allah 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 Raja itu namanya berzikir dengan ismullat kemudian ada yang sampai lafad hunya saja mungkin diawali dengan la ilaha illallah illallah Allah Allah hu 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 pikir semacam itu ada salah satu tarikah yang ini juga tarikah muqtabharoh dalam halusun awal jamaah diakui muqtabharoh yaitu salah satu tarikah syattariyah atau syattariyah ini dikirnya seperti itu ini ada dalam medsestu yang menyebutkan ini adalah tidak benar termasuk sesat dan tidak ada dasarnya baik setelah kita bahas kita pelajari ternyata itu tidaklah menyimpang karena itu adalah kalau dalam kitab imriti syarkhil imriti itu disebutkan syarkhil imriti bahwasanya itu wadudomir sya'an dikatakan disana hatanahat kulubuhum linawi fa min adhimi sya'ni ilam tahwi fa uqshribat makna domir sya'ni fa uribat filhani bil alhani jadi domir sya'an artinya hu hu itu isinya adalah bahwasanya itu adalah Allah Allah sama dengan ismulat kalau dipanjangkan adalah la ilaha illallah itu adalah domir sya'an yang isinya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala baik para pemeriksa para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekarang keutamaan berdikir la ilaha illallah muhammadullah s.w.t la ilaha illallah lafad la ilaha illallah itu ketika dibaca dipanjangkan lanya maka itu akan menghapus dosa-dosa besar yang dalam hadis itu disebutkan Anas bin Malik wa ta'ala la ilaha illallah fa maddaha hudimat lahu arba'atu ala bidham bin bin al-gaba'iri jadi orang yang baca la ilaha illallah kemudian dipanjangkan terutama yang huruflah yang pertama ini maka hudimat lahu arba'atu ala bidham bin bin al-gaba'iri dihapus dosanya empat ribu dosa-dosa besar yang kalau dalam kitab majimu disebutkan secara jelas wa yundabu ilaha illallah ilaha illallah al-gaba'iri jadi lafad lanyan yang pertama itu yang dipanjangkan itu faidahnya adalah menghapus dosa yang disebutkan dalam hadis itu dari Anas bin Malik itu arba'atu ala midham bin al-gaba'iri empat ribu dosa yang termasuk dosa-dosa besar kemudian dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan diriwayatkan man qa la la ilaha illallah talatha marradin fi yawmih kanat lahu kafaratun likul litham bin asobah widalkal yaw barang siapa berfikir la ilaha illallah tiga kali dalam sehari maka lafad la ilaha illallah tiga kali itu akan menghapus dosa-dosa yang terjadi pada hari itu jadi kalau kita berfikir la ilaha illallah tiga kali saja itu akan menjadi kafarat baru berdosa kita dalam hari itu apalagi kalau berfikirnya lebih dari itu kemudian yang ketiga an-mu'ad bin jaba' hadis dari mu'ad bin jaba' dikatakan disana disebutkan bahwa nabi s.a.w. bersabda mankana akhiru kalamih la ilaha illallah takhullah jannah rawaha buddha barang siapa akhir dari kalamnya dari kata-katanya itu adalah la ilaha illallah maka dia akan dimasukkan dalam surganya Allah s.w.t nah jadi dengan melihat hadis ini maka al-fakir menghimbau kami menghimbau kita jangan pernah lupa menyelipkan dalam doa-doa mau tidur yaitu dengan lafad la ilaha illallah siapa yang bisa menjamin besok kita akan bangun di pagi hari kita akan hidup lagi bagaimana kalau kita tidak bisa bangun alias kita mengembuskan nafas yang terakhir maka membaca la ilaha illallah menjelang tidur atau berdoa sebelum tidur itu sangatlah penting kenapa karena kalau kita sudah berlikir la ilaha illallah mau tidur kemudian besok pagi kita tidak bangun maka itu sudah diartikan atau sudah memenuhi hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasannya barang siapa akhir dari kata-katanya adalah la ilaha illallah maka dia akan dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai kita melupakan rikir la ilaha illallah menjelang kita tidur atau kita selipkan diantara doa-doa mau tidur maka jangan sampai meninggalkan lafad la ilaha illallah demikian beberapa makna lafad la ilaha illallah berubah juga dengan keutamaan-keutamanya yang bermanfaat barakah di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh